Intro Peringatan satu abad NU, ribuan warga Wanasobo banjiri puncak acara PCNU bersolawat bersama Habib Ali Zainal Abidin dan Majelis Solawat Az-Zahir dari Pekalongan pada Sabtu kemarin di Alun-Alun Wanasobo dengan tema mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru ini dapat memicu kebangkitan baru di tengah umat dengan harapan harlah ini menjadi momentum kebangkitan baru NU Sebelumnya, NU Wanasobo juga menggelar berbagai kegiatan mulai dari ziarah ke salah satu makam tokoh NU Pasar Murah, Hapus Tato, Donor Darah, Lomba Paduan Suara, PBB, dan Mewarnai Bupati Wanasobo, Afif Nur Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa NU Wanasobo harus mandiri mandiri dalam berfikir, bersikap, dan bertindak terutama terkait kebijakan berorganisasi yang harus sesuai dengan ajaran para ulama dengan tujuan memberikan kontribusi membangun Indonesia membangun kabupaten Wanasobo dan mensejahterakan masyarakat Sementara itu, Ketua PCNU Wanasobo Kiai Haji Abdurrahman Effendi Al-Hafiz menambahkan bahwa memasuki abad kedua ini NU harus maju dan mandiri baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi NU berperan besar dalam membangun toleransi serta merawat keberagaman dan persatuan Indonesia Nilai-nilai yang dipegang teguh para pendiri dan warga NU harus didasarkan pada ajaran Islam yang menerima dan tidak memusuhi adanya perbedaan Tim Liputan melaporkan untuk Web TV Terima kasih telah menonton!